Oke, untuk soal nomor 21 Bilangan 3 angka berbeda yang lebih besar dari 20 Terbentuk dari angka 1, 3, 4, 5, 6 Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar Berdasarkan informasi di atas Sebenarnya ini kalau kita lihat ya teman-teman Ini kayaknya ada tipe soal ya Dimana 3 angka berbeda dan disitu bilangnya lebih besar dari 20 Logikanya ya ini kayaknya lebih besar dari 200 ya teman-teman Oke Karena ditanyakan 3 angka Jadi kalau kita susun 3 angka berbeda dari 20 aja Itu udah pasti kayak ratusan banget gitu loh Jadi kayak agak gak make sense Padahal kan di atas 20 itu masih ada puluhan gitu Oke Jadi ini sebenarnya lebih besar dari 200 ya Gitu Oke, sekarang kita bentuk angkanya dahulu Kalau lebih besar dari 200 berarti kan 100 ini udah gak mungkin gitu kan Berarti disini tuh kita bisa bikin kemungkinan dulu Kemungkinan angka 1 gitu Angka 1 tuh masuknya di barisan pertama gitu Jadi kan kalau ada 3 angka kan berarti kan gini kan 1, 2, 3 Nah ini A1, ini A2, ini A3 gitu Nah jadi kemungkinan yang ada di A1 Itu kan selain angka 1 Berarti itu ada 3, 4, 5, 6 Oke Lanjut Kemungkinan di angka kemungkinan di angka kedua gitu Nah kemungkinan angka kedua Karena kan 3 angka berbeda Ingat, berbeda Berarti 3 udah gak bisa dipakai lagi gitu Berarti yang bisa dipakai itu ada berapa? Ada 1 Terus ada Terus ada angka 1 Intinya 1, 3, 4, 5, 6 Itu bakalan bisa dipakai semua Tapi gini Ketika dia pakai angka 3 Di awal Dia udah gak bisa pakai angka 3 disini Berarti kan ketika Kita udah pakai 3 disini Kemungkinan yang tersedia tinggal 4 gitu kan Nah Sama juga ketika kita pakai angka 4 disini Kita disini juga gak bisa pakai angka 4 kan Karena angka 4nya itu hilang juga Nah nanti juga kemungkinannya kan berarti tinggal 1, 3, 5, 6 gitu Berarti sebenarnya disini itu kemungkinannya ada 4 Disini itu kemungkinannya juga ada 4 Oke Kenapa ada 4? Karena kemungkinan satunya Dari 5 angka yang tersedia 1, 3, 4, 5, 6 Itu udah dipakai di Kemungkinan yang pertama Gitu Oke Sekarang lanjut untuk kemungkinan ketiga Nah Ingat Karena tadi kan udah dipakai tuh ya Ibaratnya Angka 1, 3, 4, 5, 6 ini gini Ketika misalkan kita udah pakai angka 3 di awal Gitu kan Nah berarti Kita kan gak boleh angka yang sama Anggapannya disini kita pakai angka 1 nih Oke Nah berarti kan di kemungkinan ketiga Di kemungkinan ketiga kita udah gak bisa pakai angka 1 dan 3 Berarti kemungkinannya sisa berapa? Kekungkinannya sisa 3 Gitu Sama juga Kayak contohnya Misalkan nih Contoh lagi Kita pakai angka 5 deh di kemungkinan pertama Oke gini Di kemungkinan pertama kita pakai angka 5 Misalkan Selanjutnya di kemungkinan kedua kita pakai angka misalkan 4 gitu kan Nah angka 5, 4 berarti kan disini bisa dibilang udah bisa kita coret Set Gitu kan Nah sisa 1, 2, 3 3 kemungkinan gitu teman-teman Oke jadi intinya kemungkinan A1 itu yang mungkin adalah 4 Kenapa? Karena angka 1 itu tidak Karena angka 1 masih kurang dari 2 Oke Yang kemungkinan A2 itu karena tadi udah dipakai kan Berarti sisa 4 gitu Lanjut yang kemungkinan A3 Karena tadi udah dipakai di pertama dan kedua berarti sisa 3 Oke Berarti Sekarang Cara menghitung banyak bilangan yang disusun gimana? Tinggal dikaitkan aja teman-teman Jadi banyak Bilangan Yang dapat disusun Itu ada 4 dikali 4 16 dikali 3 Sama dia 48 Oke Nah Lanjut Sekarang kita dari yang udah kita kerjain ini disuruh Mencocokkan dengan informasi 1, 2, 3, 4 ini Mana yang benar gitu Oke lanjut Kita cek yang 1 Bilangan terkecil ketiga yang mungkin terbentuk Terkecil ketiga Oke berarti kita coba disuruh nyusun gitu ya Bilangannya dari yang terkecil gitu Oke Berarti dimulai dari yang lebih besar dari 200 Berarti 3 Awalnya 3 Yang paling kecil 1 Oke Ingat 3 udah dipakai 1 udah dipakai Berarti kemungkinan yang bisa dipakai adalah angka 4 Oke Lanjut Bilangannya gitu ya Aku tulis bilangannya 3, 1, 4 Lagi 3 kita pakai 1 kita pakai Yang bisa dipakai lagi itu 5 Oke Lagi 3 kita pakai 1 kita pakai Yang bisa dipakai lagi itu 6 Nah Berarti bilangan terkecil ketiga Yang terbentuk adalah 316 Oke Di sini 316 Apakah 3 bilangan prima Ya 1 bilangan prima Tapi 6 bukan bilangan prima Berarti pilihan jawaban 1 ini salah Oke Lanjut Yang kedua Terdapat 45 bilangan yang mungkin terbentuk Salah Karena kita tadi hitung Yang terbentuk itu 48 Oke lanjut Terdapat bilangan kuadrat yang mungkin terbentuk Nah Bilangan kuadrat Bilangan kuadrat itu ada berapa aja sih teman-teman 12 x 12 144 Ya kan Terus nanti 13 x 13 Gitu kan Coba Karena Sebenarnya harusnya ini harus udah afal ya Bukan afal sih Lebih ke kayak Familiar gitu Jadi 13 x 13 Itu 169 Gitu kan Terus nanti 20 x 20 itu 400 Karena 400 kan mengandung 0-0 Gak mungkin Karena gak ada Oke Nah Nanti selanjutnya Terus kayak 17 x 17 Kayak gitu-gitu ya Itu Harusnya kalian hafal sih Sorry soalnya aku gak Tegar lagi jadi juga gak ngapalin Dan Ya aku gak terlalu hafal juga Yang jelas Nanti ada Angka Bilangan kuadrat yang mungkin terbentuk itu Bilangan 361 Dimana 361 Itu berarti Hasil dari Perkalian 61 19 x 19 Pokoknya Soalnya kan 19 x 19 81 Iya benar 19 x 19 Itu Hasilnya 361 Kalau Dicek Apakah mungkin terbentuk 361 Gitu kan Atau ngeceknya itu Sebenarnya bisanya dari sini Teman-teman Gak harus hitung Satu-satu gitu loh Jadi kayak 17 x 17 itu berapa 18 x 18 berapa Gitu Terus 19 x 19 berapa Ternyata Ternyata 19 x 19 itu Sama dengan 361 Yang mana dia bakalan Possible banget Di Bentuk Ya kan Karena 3 Bisa ada di A1 6 Bisa ada di A2 Karena 3 sama 6 Udah kebentuk Dan Ada angka 1 Gitu kan Bisa kebentuk Di A3 Gitu Berarti kalau terdapat Bilangan kuadrat yang mungkin Terbentuk Ya benar Oke Lanjut Ke yang 4 Selisih jumlah Bilangan terbesar Dan terkecil Terbesar Dan terkecil Yang mungkin dibentuk Adalah kelipatan 6 Oke Karena ini udah Yang terkecil Sekarang yang terbesar Berarti Kemungkinan A1 Itu di Angka 6 Oke Kita tulis Titik Titik Sampai yang terbesar Itu berarti 6 Terus Dari kemungkinan A2 ini Mana yang Yang paling besar Yang bukan 6 5 Oke Terus Kan 6 sama 5 Udah dipakai Dari kemungkinan A3 Karena 6 sama 5 Udah dipakai Mana yang paling mungkin Yang paling besar 4 Gitu Jadi 6, 5, 4 Itu bilangan terbesar Nah Sekarang 654 Dikurangin 314 Itu Apakah Bilangan kelipatan 6 Gitu kan Sekarang kita kurangin dulu Jadi 654 Dikurangin dengan 314 Itu sama dengan 340 Nah 340 ini Apakah bisa dibagi dengan 6 Gitu Ternyata Ternyata Tidak bisa Dibagi dengan 6 Berarti dia Bukan Kelipatan 6 Oke Berarti Pian jawaban yang 4 Ini juga Salah Jadi Pernyataan berikut Yang bernilai Benar Itu hanya Pernyataan 3 Berarti Ada berapa Ada 1 Ingat ya Berapakah Yang ditanyakan Oke Berapakah Dari pernyataan berikut Yang bernilai benar Bukan Nomor Berapa Berarti Kalau berapa Pertanyaannya itu 1 Tapi Kalau Yang ditanyakan Nomor Berapa Itu Nomor 3 Yang benar Oke Oke Kita lanjutkan Ke soal Nomor 22 Sepasang Suami Istri Berencana Memiliki 5 Anak Oke Suami Ingin Menginginkan 5 Anak Tersebut Dengan 3 Laki Laki Dan 2 Perempuan Itu Yang Suami Selanjutnya Istri Itu Ingin Memiliki 4 Anak Berjenis Kelamin Sama Dan Satu Lainnya Berbeda Ya udah Pasti Karena Kalau yang Empat Sama Yang satunya Ya udah Pasti Beda Pernyataan Yang Paling Tepat Berdasarkan Masalah Tersebut Bahwa Peluang Terjadinya Keinginan Istri Adalah Nah Ini Penyakit jawabannya Kan Disuruh Membandingkan Antara Peluang Terjadinya Keinginan Istri Sama Keinginan Suami Oke Sekarang Kita tahu Teman-teman Kalau Disini Ada Suami Istri Berarti Ada Dua Orang Banyaknya Susunan Jenis Kelamin Anak Yang Mungkin Dari Lima Orang Anak Itu Berarti Kan Berencana Memiliki Lima Anak Berarti Kita Bisa Tahu Semestanya Dia Jadi Dari Kedua Orang Tadi Itu Pengen Punya Lima Berarti Intinya Kita Punya Semestanya Dia Itu Yaudah Dua Di Pangkat Lima Itu Sama Dian 32 Oke Sekarang Kita Hitung Dulu Keluang Dari Kejadian Yang Mungkin Dari Si Suami Tadi Gitu Kan Oke Suami Sekarang Disini Suami 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 Itu Pengen Punya Tiga Laki-laki Kalau Kayak Gini Berarti Kita Pakainya Kombinasi Dulu Teman-teman Setelahnya Baru Kita Hitung Peluangnya Oke Jadi Suami Itu Pengen Punya Tiga Anak Laki-laki Kenapa Kombinasi Karena Kayak Ada Dua Variable Yang Berbeda Disitu Tapi Ingin Dijadikan Satu Nah Nanti Yang Dinamakan Dengan Peluang Itu Ya Hasil Dari Kombinasi Yang Ada Dibagi Dengan Total Keseluruhan Yang Mungkin Jadi Dijadi Dari Total Semesta Kayak Gitu Oke Jadi Disini Kemungkinannya Yang Laki-laki Dulu Itu Tiga Dari Berapa Dari Lima Oke Dikali Dengan Yang Perempuan Yang Perempuan Itu Berarti Berapa Dua Perempuan Berarti Berarti Kan Udah Ini Lima Ya Kan Kan Tadi Dua Punya Lima Gitu Kan Nah Tiganya Itu Laki-laki Sedangkan Sisanya Itu Berarti Bisa Dibilang Dua Anak Itu Perempuan Dari Lima Yang Udah Dari Lima Yang Dari Lima Itu Gitu Bisa Dibilang Gitu 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 Oke Carang hitungnya Gimana Carang hitungnya Kombinasi Biasa Jadi Lima Faktorial Dikali Dengan Tiga Faktorial Dikali Dengan Dua Faktorial Sampai Satu Faktorial Dikali Dengan Dua Faktorial Dua Faktorial Kali Satu Faktorial Berarti Nanti Ketemunya Adalah Lima Kali Ini Ini Lima Faktorial Kayak Lima Kali Empat Kali Tiga Kali Dua Kali Satu Gitu Kan Sama Kayak Lima Kali Empat Kecil Banget Ini Sama Kayak Lima Kali Empat Kali Tiga Faktorial Gitu Kan Berarti Di bawah Ini Tiga Faktorial Dua Faktorial Berarti Nanti Bisa Kita Coret Oke Nah Dua Faktorial Dua Faktorial Itu Kan Berarti Sisa Berapa Teman-teman Sorry Yang ini Yang dicorek Tiga Faktorial Nya Aja Karena Ini Tetap Ada Dua Faktorial Kan Ini Cuma Dua Faktorial Gini Sorry Tiga Faktorial Dua Faktorial Per Dua Faktorial Itu Kan Sama Kayak Satu Berarti Ini Dikali Dengan Satu Nah Sama Dengan Bisa Dicorek Dicorek Lima Kali Empat Dua Dibagi Dua Dibagi 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 Berarti Peluangnya Suami Ini Itu Sama Dengan Sepuluh Dibagi Dengan Semestanya Tiga Dua Oke Sekarang Kita Hitung Yang Istri Dimana Kita Kecilin Dulu Oke Sekarang Kita Hitung Punyanya Si Istri Ih Aku Bedain Aja Warnanya Istri Nah Istri Itu Pengen Punya Empat Anaknya Berjenis Kelamin Sama Dan Satunya Itu Berbeda Yaudah Berarti Ada Dua Kemungkinan Karena Karena Yang Satunya Cowok Karena Yang Mungkin Maksudnya Empatnya Cowok Atau Mungkin Empatnya Cewek Berarti Sama 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 Seperti Satunya Cewek Dari Dari Sisa Empat Empat Gitu Kan Ditambah Dengan Satunya Cowok Dari Kelimanya Berarti Yang sisanya Itu Cewek Semua Kayak gitu Oke Oke Nah Ini Berarti Kan Sama Kayak Lima Faktorial Dibagi Dengan Satu Faktorial Gitu Kan Nah Disini Nah disini Juga Ini Empat Faktorial Per Empat Faktorial Ditambah Dengan Ini Berarti Lima Faktorial Di Per Eh sorry Aku balik Teman-teman Yang ini Berarti kan Empatnya Misalkan Empatnya Yang cowok Aku Misalkan Yang C pertama Itu cowok Gitu Misalkan Nah yang Sini Itu nanti Cewek Berarti Sisa Satu-satu Gitu Oke Berarti Disini Lima Faktorial Dibagi Empat Faktorial Dikali Satu Faktorial Per Satu Faktorial Nah Nanti Tinggal Dihitung Pertemunya Bakalan Sepuluh Juga Oke Sorry Ini Aku ada Salah Nulis Teman-teman Ini Kurang Empat Faktorial Anyway Cara Menghitung Kombinasi Itu Jadi Kan Misalkan C Lima Tiga Gitu Berarti Kan Ini Lima Faktorial Kurangin Tiga Faktorial Ditulis Dulu Terus Lima Dikulangin Tiga Faktorial Gitu Berarti Jadinya Ini tuh Lima Faktorial Dikurangin Tiga Faktorial Dikali Dua Faktorial Gitu Iya Dua Faktorial Dua Faktorial Gitu Ini Kayaknya Kurang jelas Coba Aku Hapus Dulu Jadi Ini sama Dengan Lima Faktorial Dikurangin Tiga Faktorial Dua Faktorial Dikali C22 Itu Satu Gitu Oke Nah Sama Kayak yang Ini Ini Juga Lima Faktorial Berarti Satunya Faktorial Ini Ditulis Dulu Satu Faktorial Terus Lima Dikulangin Satu Itu Empat Faktorial Berarti Tinggal Lima Gitu Karena Empat Faktorial Itu Juga Satu Dan Ini Juga Ini Kan Lima Faktorial Empat Faktorial Nah Lima Dikulangin Empat Itu Satu Faktorial Gitu Oke Satu Faktorial Berarti Biasanya Kalau yang Satu Itu Gak Gak Usah Ditulis Gitu Teman Teman Karena Udah Kan Gak Berbangkat Apa-apa Angka Satu Yang Disini Juga Lima Tambah Lima Berarti Sepuluh Oke Berarti Peluangnya Si Istri Itu Juga Sambilkan Sepuluh Per Tiga Puluh Nah Sama Berarti Kayak Yang Punyinya Suami Berarti Intinya Peluang Keinginan Istri Itu Sama Besar Dengan Peluang Keinginan Suami Atau Pilihan Jawabannya Yang Paling Tepat Itu Pilihan Jawaban Yang A Oke Sekarang Kita lanjutkan Soal Nomor 23 Tiga Perhatikan Segitiga Segitiga Di bawah Ini Segitiga ACD Segitiga ACD Sama Kaki ACD Yang mana Ini ya Yang udah Ada Ini Garisnya Sama Kaki Dengan CA Sama Dengan CD Titik B Terletak Pada Garis Perpanjangan Garis CD Jadi CD Diperpanjangin Lagi Jadi ada Garis CD Dipanjangin Lagi Makanya Dia sampai B Jika X Sama Dengan 32 Ini Berarti Sama Dengan 32 Derajat Dan Y Sama Dengan 45 Derajat 45 Derajat Maka Nilai Z Disuruh Nyari Nilai Z Berapa Oke Nah Cara Nyari Kayak gini Gampang Aja Gimana Teman-teman Kita Tau Sudut Kan tadi Segitiga Sama Kaki Oke Segitiga Sama Kaki Berarti Of course Di kakinya Itu juga Bakalan Punya Sudut Yang Sama Jadi Ini Sama Ini Itu Sama Oke Anggap Anggap Ini Sudut A Ini Sudut D Berarti Sudut A Itu Bakalan Sama Dengan Sudut D Sudut Oh my god Nah Sekarang Cara Nyarinya Kita Tau Kalau Sudut Segitiga Itu Kan 180 Derajat Nah Dikurangin Aja Sama Punya X Tadi Yaitu 32 Derajat Oke Nah Ketemunya Berapa 148 Oke 148 Derajat Itu Adalah Sudut A Plus D Sekarang Karena A Sama Dengan D Berarti Kita Punya A Itu Sama Dengan 148 Dibagi 2 Yaitu Sama Dengan 74 Derajat Celcius 74 Derajat Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Bahwa Disini Itu Adalah 74 Derajat Sekarang Kalian Tahu Adalah Garis Satu Garis Lurus Oke Ini Segitiga Sekarang Satu Garis Lurus Itu Punya Sudut Berapa 180 Juga Oke Jadi Kita Cari Sudut Yang Disini Sekarang Satu Garis Lurus Itu Punya Sudut 180 Derajat Dikurangin Dengan 74 Derajat Itu Akan Sama Dengan Berapa Ayo 106 Derajat Oke Jadi Kita Sudut Sudut Satu Garis Lurus Itu Merupakan 106 Derajat Berarti Disini Kita Tahu Sudutnya Itu Adalah 106 Derajat Nah Tinggal Nyari Z Ya Sudah Gabang Aja Berarti Z Itu Sama Dengan Ingat Satu Segitiga Itu 180 Dikurangin Dengan 45 Punya Y Ya kan Dikurangin Dengan 106 Nah Ketemunya Adalah Berapa 29 Derajat Ya Benar 29 Derajat Dikurangin 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 Dengan 160 Ya benar 29 Derajat Oke Oke Jadi Pilihan Jawabannya Yang paling tepat Adalah Pilihan Jawaban Yang D Oke Kita lanjutkan Soal Nomor 24 Seorang Murid Sedang membeli Perlengkapan Untuk persiapan Ujian Mendatang Pada Saat Di toko Alat Tulis Dia Mengambil 7 Pensil 7 Pensil Dan 5 Buku Sedangkan Harga 3 Pensil Adalah 4500 Dan Harga Buku Adalah 2 Rupiah Jika Murid tersebut Membayar Dengan Uang 50 Maka Jumlah Kembalian Yang Ia Terima Berapa Oke Kita Tulis Dulu Yang Diketahui Bentuk Matematikanya Dimana Dia itu Mengambil 7 P Ditambah 5 B Oke Ini yang Dia beli Sekarang kita Tahu Bahwa Harga Dari 3 P Itu Sama Dengan 4500 Dan Harga 1 B Itu Adalah 2 A Nah Sekarang Kita tahu 3 P Itu 4500 Berarti 1 P Sama Dengan 1500 Tinggal 4500 Dibagi 3 Gitu Kan Nah Yaudah Sekarang Yang Dibelikan 7 P Ditambah 5 B Tinggal Dikaliin Aja 7 Dikali 1500 Ditambah Dengan 5 Dikali 2 A Berarti 15 Kali 7 Itu 405 Berarti Ini 10500 Ditambah 10 A Nah A nya Gimana Kak Biarin Aja Gitu Karena Toh Di Pilihan Jawabannya Kan Juga Emang Ada A A nya Gitu Nah Sekarang Dia Itu Yang Harus Dibayarkan Segini Harus Dibayarkan Sedangkan Dia Punya Uang 50 Ribu Nah Kembalian Berapa Gitu Berarti Yaudah Tinggal Dikaliin Aja Eh Sorry Kok Dikaliin Dikurangin 50 Ribu Dikurangin 10 500 Ditambah 10 A Ingat Dikuranginnya Sebelum Tanda Kurung Ya Jadi Ini Sama Dengan 50 Dikurangin Satu Satu Biasa 50 Dikurangin 10 500 Jadi Berapa 39 500 Terus Minus Ketemu Plus Jadi Minus 10 A Jadi Pilihan Jawabannya Yang Pilihan Jawabannya C Gitu Ingat ya Minusnya Itu Sebelum Tanda Kurung Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor 25 Diketahui Sebuah Grafik Fungsi Kwadrat F Jadi Ada Grafik Fungsi Kwadrat Mempunyai Sumbu Simetri X Sama Dengan 4 Jadi X Sama Dengan 4 Dengan Grafik Fungsi Tersebut Melalui Titik 3,1 Dan 0,3 Berapakah Ordinat Titik Puncak Grafik Fungsi Tersebut Berarti Yang Ditanyakan Adalah Ordinat Kalau Ordinat Itu Berarti Y Teman-teman Karena Simetri Itu X Ordinat Berarti Y Nah Sekarang Kan Ada Kalau Ngomongin Titik Puncak Itu Kalian Tinggal Cari Rumus Grafik Fungsi Fungsi Kwadrat Gitu Kan Dia Kan Bilangnya Grafik Fungsi Kwadrat Yang Mengandung Variable XP Dan YP Dimana Kita Tahu Bahwa Titik Puncak Itu Adalah XP YP Gitu Kan Dan Titik Sembarang XY Gitu Nah Kita Punya Rumus Dimana Y Itu Sama Dengan A X Min XP Kwadrat Ditambah YP Nah A Itu Terus Sorry Sorry Sebuah Galifungsi Kwadrat Menyai Sumbu Simetri X Sama Dengan 4 Oke Berarti Kita Bahwa Si Grafik Ini Itu Punya Titik Puncak 4 YP Seperti Itu Dan Titik Sembarang Yang Dilalui Fungsinya Itu 3,1 Dan 0,3 Nah Sekarang Kita Hitungnya Satu-satu Dengan Melalui Satu titik Julu Melalui 3,1 Berarti Disini Y Itu Sama Dengan A X Min XP Kualitas Sambah Y Dimasukin Jadi Ini 2X Y Oke Jadi Y Itu Sama Dengan Wait Oke Oke Ternyata Setelah Aku Cek Mereka Kok Ada Yang Beda Gitu Disini Ada Ada Kesalahan Soalnya Ada Yang Direvisi Dimana Melalui Titiknya Itu Bukan 3,1 Tapi Melalui 3,3 Jadi Disini Itu 3,3 Oke Nah Sekarang Kita Hitung Lagi Sekarang Kita Hitung Yang Langkah Pertama Yaitu Dimana Kita Punya Titik Puncak TP Yaitu 4,YP Itu Melalui 3,3 Berarti Kita Bisa Tulis Y Sama Dengan A X Min X B Kuadrat Tambah YP Dimana Y nya Itu 3 A X nya Itu 3 Juga Ini Itu X Sorry Itu X Ini Y Oke X P nya Tadi 4 Kuadrat Ditambah YP Berarti Disini Kita Punya YP Sama Dengan Minus A Ditambah 3 Oke Selanjutnya Kita Punya Titik Puncak Sama 4,YP Melalui 0,3 Berarti Disini Kita Itu 3 Sama Dengan A X 0 Dikurangin 4 Kuadrat Ditambah YP Berarti Ini 3 Sama Dengan A Ini 16 Ditambah YP Jadi YP Itu Sama Dengan Minus 16 A Ditambah 3 Oke Setelah Seperti Itu Gimana Kita Punya Dua Persamaan Berarti Kalau Punya Dua Persamaan Kita Bisa Eliminasi Substitusi Oke Jadi Tinggal Eliminasi Dan Substitusi Oke YP Sama Dengan Minus A Tambah 3 Terus Disini YP Sama Dengan Minus 16 A Ditambah 3 Juga Karena Karena Kita Mau Cari YP Berarti Kita Hilangkan A A Berarti Ini Bisa Dikali 16 Ini Bisa Dikali 1 Jadi 16 YP Sama Minus 16 A Ditambah 48 Yang Disini Tetap YP Sama Dengan Minus 16 Tambah 3 Oke Karena Biar Bisa Hilang A Berarti Ini Diminus Karena Minus 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 Jadi Hilang Gitu Kan Oke Jadi Kita Hitung Cara Biasa Disini Sisa 15 YP 948 Dikurangi 3 Itu 45 Jadi YP 945 Dibagi 15 Sama Dengan 3 Oke Jadi Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan Jawaban Yang D Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor 26 Manakah Nilai Di bawah Ini Yang Paling Mendekati Hasil Hasil 1,33 1,33 Sampai Kebelakang Nah Kita Sudah Punya 0,87 Ditambah Dengan 1,33 Anggap Aja Gitu Berarti 7 Tambah 3 Itu 10 Ini 9 Tambah 3 12 12 12 12 12 Berarti Dia Yang Paling Mendekati Adalah 2,2 Atau Pilihan Jawabannya Yang Paling Tepat Adalah Pilihan Jawaban Yang D Oke Kita Lanjutkan Soal Nomor 27 Oke Ini Agak Panjang Kita Cermatin Baik-baik Sebuah Tangki Penyimpanan Bahan Kimia Diharuskan Berisi Oke Kita Tekken Berisi Maksimal 2 Per 3 Volumenya Untuk Alasan Keamanan Jika Seorang Desainer Dalam Membuat Tangki Akan Mempertimbangkan Bahan Pembuat Tangki Terlebih Dahulu Jadi Yang Diperhatikan Itu Bahannya Dulu Baru Volumenya Maka Tentukan Urutan Tangki Dari Yang Paling Aman Hingga Yang Berisiko Dengan Beberapa Informasi Tersebut Jadi Disuruh Yang Paling Aman Sampai Yang Paling Berisiko Oke Sekarang Kita Punya Beberapa Informasi Tangki Yang Terbuat Dari Stainless 316 Lebih Baik Dari Stainless 430 Oke Berarti Kita Urutkan Disini Aja Kita Urutan Stainless Steel Itu Langsung Aja SS Kodinya Itu 316 Paling Aman Daripada SS 430 Oke Lanjut Yang ini Selesai Rentang Isi Atau Volume Dari Tangki Yang Aman Adalah Kurang Lebih Setengah Hingga 2 Per 3 Semakin Mendekati 2 Per 3 Semakin Aman Oke Jadi Dari Setengah Sampai 2 Per 3 Setengah Itu Kan 0,5 Teman Oke Wait 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 Guys Ini error Bentar Record Tanya Error Wait Oke Tes Oke Oke, suaranya sudah masuk. Oke, aku lanjut. Sekarang kan ngomongin tentang volume tangki. Sorry, 1,2 itu kan 0,6, teman-teman. Sedangkan 2 per 3 itu, eh kok 0,6. 0,5. 2 per 3 itu 0,667. Berarti di rentang 0,5 sampai 0,667. Oke. Itu, dan semakin mendekati 2 per 3, berarti semakin mendekati 0,667, itu semakin aman. Oke, lanjut. Sekarang kita punya informasi, ada tangki ABC. Tangki A terbuat dari bahan stainless steel 430. Dengan isi dari tangki adalah 1 per 3. Jadi, 1 per 3 itu adalah 0,33. 0,33 which means, itu masih ada di sini. Oke. Berarti keamanannya, keamanannya dia, sorry, tadi kan yang pertama dari bahan dulu. Dimana mempertimbangkan bahan, itu nomor 1, baru volumenya, gitu. Nah, dari bahannya aja, tangki A itu, ada di posisi berdua udah 430. Terus lagi, tangki-nya itu 1 per 3 volumenya, gitu. Berarti kalau 1 per 3 volume tangki-nya, itu bukan lagi mendekati 2 per 3, gitu. Tapi malah kurang. Nah, karena malah kurang, ya berarti dia masih ada di bawah lah, grade-nya. Kayak gitu. Oke, jadi kita coba tulis A ada di sebelah bawah sendiri. Lanjut yang B. Tangki B terbuat dari bahan stainless steel 316. Oke, 316 berarti bahannya oke nih. Dengan isi dari tangki-nya adalah setengah volume tangki. Nah, setengah volume tangki berarti ada di sini. B. Oke, lanjut. Tangki C terbuat dari bahan stainless steel 316. Oke, berarti bahannya oke. Dengan isi dari tangki adalah 2 per 3. Nah, semakin mendekati 2 per 3, semakin aman. Berarti C itu paling aman. Berarti urutannya dari yang paling aman ke yang paling berisiko. Gitu. Oke, berarti urutannya yang paling tepat adalah C, B, A. Atau B yang jawabannya yang paling tepat, itu pengen jawabannya yang K. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan barisan geometri berikut. Oke, ada 139. Jumlah dari 5 suku pertama dikali 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 3 kali 2 kukul. Oke, kita coba ubah ke bentuk matematikanya aja dulu. Yang langkah pertama kita harus lakukan adalah mencari, apa namanya, mencari R-nya dulu. Oke, jadi disini ada barisan geometri. Barisan geometri itu R-nya yang sama. R itu rasio. Oke, berarti ketika ada 1, ada 3, ada 9. Nah, kalau teman-teman lihat, berarti R itu kan sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan berapa? 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti R-nya 3. Berarti gambangannya kalau geometri itu dikali gitu, teman-teman. Sedangkan kalau aritematika dia itu ditambah kayak gitu. Oke, kalau begitu, karena rasionya 3 dan teman-teman bisa tahu berarti patternnya itu dia dikali 3, dikali 3. Oke, berarti disini kita bisa tahu 3 kali 3, 9, 9 kali 3 itu 27, 27 kali 3 itu 81, 81 kali 3 itu 243. Dan seterusnya. Oke, sekarang keminangan disini itu jumlah dari 5 suku pertama. Berarti jumlah 5 suku pertama. Itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81. Kalau di jumlah itu nanti totalnya 121. Oke. Nah, terus dikali 2 disini aja. Lanjut. Aku kasih gini aja ya. Itu 121 dikalikan dengan 2. Oke. Ditambah 1. Berarti dikerjainnya dari yang dikali 2 dulu ya teman-teman. Jadi ini 242 ditambah 1 sama dengan 243. Nah, lanjut. 243 itu sama dengan 1 per 3-nya berapa gitu. Nah, kita hitung dulu. 243 kalau teman-teman tahu itu kan udah suku ke ibaratnya gini. Aku tulis di sini aja. Ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, ini U6. Nah, kalau teman-teman lihat R itu adalah rasio. Nah, 3 itu kan rasio. Oke. 3 itu kan rasio. Nah, 243 itu sama dengan 1 per 3-nya berapa gitu. Nah, yaudah, kalau teman-teman lihat nanti cara mencari misalkan ini U berapa, aku misalkan UN gitu kan. Berarti cara mencari UN gimana? UN sama dengan 243 dikali 3-an. Nah, karena 3 ini udah rasionya dari barisan geometri, berarti ya karena 243 itu adalah U6, of course dari UN 243 dikali 3 itu bakalan jadi U7. Gitu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Dimana 243 itu sama dengan 1 per 3 kali suku ke 7. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 29. ada barisan 20, eh, ada barisan 20, 16, Ki, Ki, min 3, terus 8, dan titik-titik itu barisan aritematika. Yang ditanyakan adalah nilai dari Ki. Nah, yaudah, kita coba cek dulu. 20, ke 16, kalau secara aritematika itu kan gampangnya itu dikurangin 4, yaudah, dikurangin 4. Tapi, apakah selalu seperti itu, teman-teman? Hmm, belum pasti. Cara gampang mencarinya itu kayak gini, karena dia barisan aritematika, berarti kan beda. beda di aritematika itu sama dengan U2 dikurangin U1. Jadi, ketika ini U2, eh, sorry, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Nah, sama dengan U3 dikurangin U2. Oke, kita tulis U2-nya itu 16, dikurangin 20, U3-nya itu Ki, min 3, dikurangin U2-nya 16. Gitu. Oke, ini bisa kita selesaikan aja biasa. Jadi, 16, min 20, tiga, min 4, sama dengan Ki, min 3, min 16. Oke, min 3, min 16, itu kan min 19. Oke, terus min 19 ditarik ke sebelah kiri, jadi min 19, jadikan positif. Positif, 19 dikurangin 4, jadi 15, sama dengan Ki. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang A. Oke, sekarang kita lagikan ke soal nomor 30. Atau soal yang terakhir. Nah, kalau kalian coba cek barisannya sama ya, yaitu ada 20, 16, Ki, min 3, terus 8. Tadi kita udah dapet Ki-nya itu sama dengan 15, berarti kita tahu U1 itu sama dengan 20, U2 itu sama dengan 16, U3 sama dengan 15 dikurangi 3, 12, dan U4 itu sama dengan 8. Begitu. Oke, lanjut. Jika sebuah barisan baru dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut, oke, jadi barisan baru itu dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut. Maka, rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru adalah nah, ingat ini dibagi 2, masing-masing dibagi 2, set, masing-masing, dibagi dengan 2. Berarti kita punya U1 baru itu 10, U2 baru itu 8, U3 baru itu 6, U4 baru itu 4. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah rata-rata jangan warna biru deh, aku ganti aja. Rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru. Oke, nah, rata-rata itu cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya rata-rata X sama dengan jumlah, ya kan, dibagi frekuensi. Oke, nah, jumlahnya kan kita belum tahu. Nah, kita tuh ada rumus teman-teman, rumus untuk menghitung jumlah total deret aritmatika, gitu. Atau yang bisa dibilang itu SN, gitu kan. Nah, SN-nya aritmatika itu sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N min 1 dikali beda. Nah, ini adalah rumusnya SN. Oke, berarti yaudah, kita tinggal cari dulu SN-nya. Set. SN sama dengan N itu mau S keberapa? Kita kan mau ke 10, berarti S 10. 10 dibagi 2, dikali dengan 2, A itu sama dengan U1, ya. Oke, terus beda itu sama dengan taruh mana ya? Nih, beda itu sama dengan U2 dikurangin U1. Berarti beda yang baru itu sama dengan 8 dikurangin 10 sama dengan minus 2. Oke, berarti di sini kita 2 dikali A dikali 10 ditambah N min 1 itu 10 min 1 dikali bedanya itu min 2. Nah, ini dihitung jadi 5, ini 20 ditambah ini kan 10 minus 1 9 9 dikali min 2 itu min 18 berarti sama dengan 20 ditambah min 18 berarti kan 20 min 18 itu 2 berarti 5 dikali 2 itu 10 10 itu ada 10 sekarang yang ditanya adalah rata-rata berarti rata-ratanya itu adalah 10 dibagi frekuensi frekuensi itu lihat tadi teman-teman ada 10 suku pertama gitu dia udah 10 dibagi 10 sama dengan 1 jadi pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang B rata-ratanya itu adalah 1 begitu oke jadi selesai soal nomor 30 soal terakhir itu pilihan jawabannya yang paling tepat yang B terakhir